Pemirsa merebaknya isu yang beredar di sosial media terkait dengan adanya penelantaran santri yang berada di Ponpes Millennium, ternyata warga sekitar ada yang pro maupun kontra. Sebagian warga ada yang menyatakan kurang baik, namun ada pula yang menyatakan bahwa pengasuh Ponpes cukup baik terhadap warga sekitar Ponpes. Santernya kabar miring yang terus menyudutkan Ponpes Millennium Raudotul Janah di media sosial sangat disesalkan oleh keluarga besar Ponpes karena netizen hanya bisa menjustifikasi dan tidak pernah melihat realitas sebenarnya. Menyikapi polemik ini, warga yang tinggal di sekitar Ponpes Millennium Raudotul Janah pun menanggapinya dengan beragam komentar. Sebagian warga ada yang pro dan sebagian lagi ada yang kontra. Warga sekitar tidak mengetahui secara pasti kehidupan Ponpes Millennium meskipun di sosial media ramai yang menyatakan bahwa Ponpes tersebut menelantarkan anak asu yang ada di Ponpes. Terus kehidupan di Ponpes itu bagaimana Pak? Ya biasa kayak celayanya anak kecil dikumpulkan, dimanjikan, ya itu jika dimakan, kegiatan keagamaan begitu menonjol. Kira-kira warga sini suka nggak? Kalau warga sini nggak ada masalah, mau begini-mau begini, kurgani yang sinapot, nggak ada masalah. Baik-baik saja. Ada kabar diterlantarkan itu benar nggak Pak? Nggak tahu ya, saya pernah mendengar. Tapi ya apa ya, mungkin bisa saja, nggak banyaknya cara merawatnya gimana kan nggak. Nggak bisa, ya mungkin satu orang, satu orang ada yang nggak terus mungkin wajar lah. Tapi saya sendiri nggak pernah melihat. Oh nggak tahu ya. Selain Ismail, Samsul Hadi yang juga warga sekitar menyebutkan bahwa pengasuh Ponpes Milenium, yakni Gusmat, sering memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, terlebih pada bulan Ramadan seperti saat ini. Lingkungan kiri-kanan itu yang nggak mampu, titulanya rondo-rondo, itu mesti terjata tiap bulan. Sedangkan kalau Jumat lagi, mesti diajakat ke seluruh desa penggunaan yang nggak mampu-mampu itu. Orangnya kerja apa sih Pak? Orangnya itu pengasuh Pondok Milenium, dan ia juga jal beli mobil bekas. Terus selama ini kehidupan di Pondok Milenium itu anak-anaknya juga terkodimir dan tercukupi. Di sekolah juga ada sekolah kan, ya. Sampai ada yang kuliah banget. Kalau melantarkan itu, itu bohong gitu ya. Bohong ya? Iya. Kenapa? Karena biasanya itu dijamin sekolah, makan tidur, daripada dia kelandangan di jalan, itu Gusmat diambil sama Gusmat itu, jalan-jalan itu diambil. Selain itu, saat warga ditanya soal adanya isu bahwa Gusmat pengasuh Pondos melakukan penelantaran anak, warga menyebutkan bahwa isu tersebut tidak benar. Seperti apa yang saat ini sedang ramai diperbuncangkan oleh masyarakat luar. Selamat menikmati.